Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar bapak ibu guru hebat semua beserta disiminasi pelatihan microsoft office 365 tahun 2020 wilayah jating 3 baik bapak ibu guru semua kali ini saya akan menjelaskan cara membuat webinar atau meeting atau pertemuan di teams microsoft office 365 langkah pertama yaitu kita masuk ke browser disini saya menggunakan google kemudian kita ketik portal.office.com kemudian seperti biasa kita login terlebih dahulu menggunakan akun email atau username yang sudah diberikan oleh panitia kemudian ketikkan passwordnya kemudian klik sign in jika muncul seperti ini kita centang di kotak itu dan klik yes nah ini kita sudah masuk ke portal microsoft office 365 langkah selanjutnya yaitu klik fitur teams jika muncul seperti ini kita klik ini kita sudah masuk ke fitur teams ya bapak ibu langkah selanjutnya yaitu klik kalender nah kemudian kita klik new meeting di pojok kanan atas disini kolom pertama add title kita ketikkan judul webinar yang akan bapak ibu guru laksanakan misalkan contoh webinar pembelajaran daring selama masa pandemi covid 19 judul ini terserah bapak ibu guru tergantung dari materi yang akan bapak ibu guru sampaikan nantinya kemudian kolom kedua ada add required attendance di sini kita mengundang peserta bapak ibu guru dengan cara mengetikkan nama-nama peserta yang akan kita undang misal selamat menikmati jika selesai disini kolom berikutnya yaitu tanggal kapan akan dilaksanakan misalkan tanggal 6 juli 2020 pukul berapa misalkan akan dilaksanakan pukul 9 pagi akan selesai pada hari yang sama misalkan 6 juli pukul berapa kita klik disini misalkan pukul 11 pagi kemudian berikutnya disini ada kolom pilihan rapat ini akan diulang misalkan satu setiap hari atau seminggu sekali atau satu bulan sekali karena ini tugas pertama bapak ibu guru kita tidak perlu mengulang kita pilih does not repeat kolom berikutnya add channel disini kita pilih channel kelas desiminasi jatim 3 kenapa agar undangan bapak ibu guru ini nanti muncul di kelas kita yang desiminasi jatim 3 ini tujuannya agar semua peserta nanti bisa mengklik undangan bapak ibu guru yang bagikan nanti mereka bisa bergabung kita letakkan di jadwal webinar kemudian disini ada kolom add location kita ketik online maksudnya karena undangan ini dilaksanakan secara online kemudian disini ada deskripsi ini bisa bapak ibu ketik kalimatnya terserah bapak ibu jika selesai kita klik send nah kita sekarang cek pada tanggal 6 Juli pukul 9 pagi undangan bapak ibu sudah tertera disini di kalender nah kemudian kita ingin mengetahui bagaimana bentuk undangan ini yang tertera di kelas kita kita masuk ke kelas kita desiminasi jatim 3 kemudian kita klik jadwal webinar tugas pertama nah ini ini adalah kanal undangan bapak ibu guru ini nanti jika di klik maka peserta akan join atau bergabung dengan rapat yang atau meeting yang sudah bapak ibu mencarakan kita kembali lagi ke kalender langkah kedua langkah kedua untuk mengundang peserta kita bisa menggunakan cara kedua bapak ibu yaitu membagikan link caranya kita masuk ke kalender kemudian klik undangan yang sudah bapak ibu buat ini nah kita pilih yang paling bawah ini ada kalimat join microsoft teams meeting kita klik kanan kemudian ada pilih copy link address kita klik maka link tadi itu kita bagikan ke kelas kita kita klik teams kita bagikan disini bapak ibu guru kita klik sini kemudian kita paste kemudian kita kirim nah ini adalah undangan undangan webinar atau pertemuan yang akan diadakan oleh bapak ibu guru pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 9 sampai dengan pukul 11 jika link ini di klik oleh peserta maka peserta tersebut akan tergabung dengan pertemuan yang akan dilaksanakan oleh bapak ibu guru kita coba kita coba klik link ini bapak ibu guru nah ini akan masuk ke pertemuan yang akan diadakan oleh bapak ibu guru seperti itu nah kita tutup demikian penjelasan tentang cara membuat webinar di teams microsoft office 365 selamat mencoba sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba